Bagaimana jika ada yang masih hidup didatangi oleh keluarganya yang sudah meninggal melalui mimpi? Itu bisa terjadi, bisa terjadi. Kenapa pernah ada sahabat, dua orang yang mereka saling janji mengatakan siapa yang mati duluan diantara kita, salah satunya minta kepada Allah agar diberikan kesempatan mendatangi temannya untuk menyampaikan informasi. Tapi saya tidak ingat nama dua sahabat ini, cuman kisahnya nyata dalam hadis sahih. Kemudian meninggallah salah satu diantara keduanya. Pada saat meninggal temannya mimpi, didatangi oleh temannya tadi yang satu. Lalu ditanyalah dalam mimpi, oleh yang masih hidup tanya yang sudah meninggal. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Dia bilang, Alhamdulillah Allah sudah terima amal-amal saya dan saya dimaafkan atas kesalahan-kesalahan saya. Kemudian yang masih hidup melihat di leher temannya ini ada lingkaran berwarna hitam di lehernya. Kemudian dia sempat tanya, apa di lehermu itu? Dia bilang, ini utang saya sama orang Yahudi. Ada orang Yahudi di Madinah, 50 dirham yang belum sempat saya kembalikan. Saya minta tolong sama kamu agar uang itu kamu ambil ada di ruang tamu rumah saya tertanam di tanah. Ada tempat penyimpanan uang. Ambil, berikan kepada dia. Dan pada saat itu sudah mau terbangun dari tidur, yang mati mengatakan ketahuilah, semua informasi kalian di dunia itu akan disampaikan kepada kami yang sudah meninggal. Disampaikan. Termasuk adanya kucing kami yang meninggal, yang mati. Kucing kami mati tadi disampaikan kepada saya kalau kucing itu mati. Maka terbangunlah sahabat yang hidup ini. Lalu kemudian dia ingin pastikan dia datang ke rumah temannya tadi. Dia pamit dengan istrinya mengatakan, saya mimpi suamimu begini-begini. Bisa gak saya pastikan? Karena ini ada utang dia. Kata istrinya silahkan. Diperiksa ternyata betul ditemukan tempat itu ada uang kantong isi Mabudirham. Kemudian dikasih orang Yahudi. Sebelum pergi sahabat tadi ini, yang mimpi ini lalu berkata pada istrinya. Apakah ada sesuatu yang terjadi hari ini pada kalian? Maka kata perempuan tersebut, tidak ada kecuali kucing kami yang mati. Berarti sampai kepada mereka. Allahualam. Ini riwayat yang menjelaskan masyarakat. Jadi bisa saja. Bisa saja. Cuma harus hati-hati ya. Karena kata ulama, mimpi-mimpi selain mimpi Nabi Muhammad SAW, bisa ditunggangi oleh syaitan. Seperti misalnya, orang mimpi, dia melihat dalam mimpinya, kalau ada orang mati datang kemudian mengatakan pada dia, sekarang sudah saatnya amalmu diterima dan tidak perlu lagi kamu sholat. Atau hal-hal yang berbawa kemaksiatan kepada Allah. Menyuruh dia berbuat kemusyrikan. Nah ini semua tidak benar. Dari syaitan gitu kan. Tapi kalau kita mimpi melihat seseorang yang sudah meninggal, mungkin dalam kondisi dia menggunakan ikhram, mungkin dia senyum, mungkin dia lagi melakukan satu perbuatan yang baik dalam agama. Atau mungkin dia dalam kondisi kelihatan tersiksa, sedih. Mungkin kita tidak tahu harus berbuat apa, mungkin itu peringatan dari Allah untuk mendoakan dia. Tapi kalau sudah ada dalam mimpi, perintah-perintah untuk melakukan maksiat kepada Allah, apapun itu dari syaitan. afterwards, kita p 2025-14. Andaii. Apa ya? Oenteri yang kebutuhan. Aku males semua bukan memerum.